Hai jumpa lagi kawan-kawan kita masih berada di balai desa Sumber Bucung nah kita melihat koleksi saat ini yang lagi berbuah lebat tuh mantap black sapote kawan-kawan dari buah black sapote ini di halaman kantor besarnya ada 123 yang besar-besar tiga Hai diantaranya yang paling besar itu ini Hai nah oke Hai buahnya sudah besar-besar dan sebagian lagi sudah ada yang biarkan tua Hai Nah untuk black sapote ini juga ditanam di dalam pot makanya untuk teman-teman yang lahannya sempit itu bisa menginspirasi buat buat kita semuanya bahwa lahan sempit itu tidak tidak menyurutkan keinginan untuk menanam buah-buahan salah satu contoh seperti ini ini lahan luas tapi demi keindahan nah kalau dengan kata lain untuk estetika jadi ditanam dalam pot pot untuk ukurannya sendiri diameter dalam kurang lebih ini sekitar 70 cm Hai untuk memang perawatannya sendiri harus lebih lebih intensif lah lebih intensif karena kita mengingat ya bahwa bahwa untuk pasokan makanannya sendiri terbatas di dalam pot jadi untuk agar-agarnya itu hanya ada di dalam pot saja Hai nih sayang sekali untuk yang atas dipangkas Hai jadi ya memang di dalam pot sih kalau seandainya ini dibiarkan tinggi otomatis nanti bisa Nah jadi pada saat keterpa angin akan robo Hai nah Hai buh dalam satu grombol ini saja ada satu dua tiga empat lima enam buah Hai belum yang dibawah buuh ini yang siap masak Hai siap masak ini Hai ke sedikit kita berbincang dengan eh Bapak Sekretaris Desa Sumber Pocong yang berinisiatif menanam black sabote ini Hai Oh berarti sudah hampir empat tahun ya empat tahun Hai terus untuk pemumpukan biasanya satu belan sekali ini waria biru waria biru Oh terus tapi di larutkan iya dilarutkan dilarutkan satu bulan sekali ini memang enggak pernah ada musim Pak kok terus iya terus ya no Oh iya terus terus kecil cuma masa panennya itu lama sudah 9 bulan lebih 9 bulan lebih sampai tapi jangan sampai dia no masak di pohon masalah kan kadang-kadang kalau masak pohon itu anak banyak ulah-ulahnya oke sudah kuning itu bisa diambil diperang iya terus dia no cacat-cacat tapi dua hari-dua hari oh bisa di transaksi kalau sudah dipotong itu teksturnya bagus tapi kalau masak pohon kadang-kadang teksturnya itu kayak ano hitam-hitam gak bagus itu ya gini gini karena warna hitam iya pak gini gila ya kalau ini sudah diambil itu sudah tapi di 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 teksturnya bagus ini ya gini kali pak cintur pak pak sugeng sekdas pak sugeng sekdas gini iya pak terima kasih pak gini terima kasih